Halo, jumpa lagi di channel Vivan Chemistry. Video kali ini saya mau bahas soal-soal kimia persiapan untuk menghadapi utul ujian tulis seleksi jalur mandiri UGM. Ini part 3-nya, part 1, part 2-nya ada di video sebelumnya. Nah, jadi ada 15 soal yang mau saya bahas dan langsung aja saya mulai ya. Jadi soal nomor 1-nya dari nomor 31 ya. Ada sebanyak 0,46 gram logam natrium atau Na yang AR-nya 2,3 dimasukkanlah ke dalam air. Banyaknya volume gas hidrogen pada keadaan STP yang dihasilkan berapa liter. Ini nggak ada reaksinya ya, jadi kita yang buat reaksi sendiri. Jadi logam natrium ketika bereaksi dengan H2O, dia akan menjadi basahnya ya. Na itu kan NaOH. Nanti akan melepaskan gas hidrogen. Nah, gas hidrogen ini yang ditanya. Tapi pastikan reaksinya harus setara ya. Yang belum setara itu cuma H-nya. H di kiri 2, di kanan ada 1 tambah 2, 3 ya. Jadi ini kita kali setengah. Supaya H-nya sama-sama 2. Atau kalau mau dikali 2 semuanya juga nggak apa-apa, kalau nggak suka pakai perperan ya. 2N0H. Nah, jadi H2-nya tinggal 1 koefisiennya. Eh, jadi 1. Nah, Na-nya yang 0,46 gram. Kalau ada 46 gram, ada massa, terus dikasih tahu ada AR-nya, udah pasti langsung aja lah. Cari mol ya. Ini mol itu gram per mol ya. Eh, sorry, MR itu, AR itu gram per mol. Nah, jadi ini dapat 0,02 mol. Yang ditanya kan nggak si hidrogen ini? Koefisien mereka itu 2 banding 1. Na2, H1. Jadi kalau 2-nya 0,02, maka 1-nya adalah setengahnya kan? Setengah dari 0,02. 0,01 mol. Yang ditanya itu volumenya pada keadaan STP. Pada keadaan STP, V sama dengan mol kali 22,4 ya. 0,01. Kali 22,4 liter per mol itu ya. Dapatnya jadi 0,224 liter. Ada nih yang B ya. Lanjut 32. Persen ionisasi asam asetat dalam larutan CH3COOH 0,1 molar. Dan KA-nya 1 kali 10 pangkat minus 5 adalah berapa persen? Jadi ada hubungannya ya antara persen itu alfa ya. Alfa dengan KA dengan molaritas. Jadi alfa itu sama dengan akar KA per molaritasnya. Molaritas asamnya. Kita tinggal masukin aja angka-angkanya. Ada semua. KA-nya 1 kali 10 pangkat minus 5. Molaritasnya 0,1 ya. Atau 10 pangkat atau 1 kali 10 pangkat minus 1. Atau ini adalah akar dari 10 pangkat minus 4. Yaitu 10 pangkat minus 2. Atau 1 kali 10 pangkat minus 2. Atau ini 0,01. Karena diminta dalam persen tinggal kali 100. 100 persen. Maka hasilnya adalah 1 persen. Yang A. 33 ada 50 gram. Larutan etanol 92 persen. Dibakar sempurna menghasilkan uap air sebanyak berapa gram. Jadi 92 persen aja kadarnya ya. Berarti sebenarnya etanolnya dalam larutan itu adalah 92 persen kali 50 gram. Ini 2 ya. Atau sebenarnya hanya ada 46 gram si etanolnya. Ya etanol itu C2H5OH. Lalu kan dibakar sempurna. Berarti C2H5OH dibakar tambahkan O2 ya. Pembakaran sempurna hasilnya CO2 plus H2O. Setarakan dulu. C di kiri 2 di kanan 1 berarti kanan kali 2. H di kiri 6 di kanan 2 berarti kanan kali 3. Total O di kanan jadinya 4, 3, 7 ya. Ternyata di kiri udah ada 1. 1 tambah berapa supaya 7? Tambah 6. 6 itu berapa kali 2? 3. Udah setara ya. Nah ini 46 gram. Kalau ada masa dikasih tau AR-ARan udah pasti mau cari mol itu. Ya dibagi dengan MRnya. C2H5OH. 12 kali 2, 24. Tambah 5. Tambah 16. Tambah 1. 46. Jadi 46 gram per 46 gram per mol. Tau ini sama dengan 1 mol. Si etanolnya. Tapi yang ditanya adalah airnya ya. Pindah ke sini. Perbandingan koebisien mereka adalah 1 banding 3. Jadi kalau 1, 1 mol. 3 berapa mol? Ya 3 mol. Tapi yang ditanya bukan molnya. Masanya. Masa sama dengan mol kali MR. Molnya 3. MRH2O18. 54 gram. Yang C. 34. Gas nitrogen dari udara merupakan bahan dasar pembuatan pupuk orea atau CO NH2 2 kali. Untuk memproduksi 240 ton pupuk diperlukan nitrogen sebanyak. Oke jadi kita asumsikan ini 100% ya kemurniannya ya. Jadi pupuk orea itu 100% adalah si CO NH2 2 kali ya. Maka kita bisa masukkan jadi rumusnya ya. Masa nitrogen sama dengan jumlah atau indeks si nitrogen dikali AR dari nitrogen. Dibagi MRZ-nya. Z-nya adalah urea ya. Kali masa urea. Atau di sini sama dengan pupuknya ya. Nah tinggal masukkan. Indeks itu ini N-nya ada berapa banyak? N-nya ada 2 kan? AR dari N. 14. MR dari urea itu 60 ya. Kali masa pupuknya 240 ton. 240 dengan 60 kan berarti 4 ya. Tinggal 2 kali 14 kali 4. 112. Yang dadu. 35 laju reaksi ini ya. Diketahui data percobaan pengurayan dinitrogen pentaoksida. Dalam pelarut CCL adalah 2N2O5 gas menjadi 4NO2 gas tambah O2 gas. Ini ada datanya ya. Ada 4 kali ya. 4 percobaan. 4 data. Yang ditanya adalah laju di data keempat. Dengan konsentrasi 0,5 molar. Nah untuk soal seperti ini. Jadi gini ya. Ini kan reaksinya di sini ya. Perreaksinya. N2O5. Jadi laju reaksi itu. V. Saya buat V ya. K kali konsentrasi dari reaktannya. Reaktannya cuma 1 sih. N2O5. Pangkatkan ordenya. Ordenya jangan pakai X lah ya. Ini udah yang ditanya X. Misalnya P lah. Jadi ini formulanya ya. Nah formula awalnya. Nah lalu kita bandingkan 2 buah data untuk mendapatkan nilai P ini. Nah cari data yang enak lah. Bisa dihitung ya kelipatan gitu. Nah data 1 dengan 3 nih. 2 ke 4. Ini 8 ke 16 kan. Sama ya. Jadi enak lah gitu ya. Jadi bandingkan data 1 dan 3. Nah pakai rumus ini ya. Jadi masing-masing V1 per V3. Jadi 8 kali 10 pangkat minus 5. Per 1,6 kali 10 pangkat minus 4. Nah itu V1. Nah itu V1 banding V3 ya. Sama dengan K. Sama-sama punya K ya. Nah N2O5 nya di 1 adalah 0,2. Sedangkan di 3 0,4. Tapi ini pangkat P. Orde. K di setiap percobaan. Satu reaksi ini ya. Ini sama K nya. Jadi bisa dicoret. 8 kali 10 pangkat minus 5. Dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 4. Ini yang bawah bisa berubah jadi 16 kali 10 pangkat minus 5 ya. Makanya ini jadi setengah. 2 per 4 juga setengah. Pangkat P. Maka P atau ordenya ini adalah order 1 reaksi ini. Oke. Nah kalau sudah dapat ordenya. Kita cari nilai K nya. Tetap pakai polanya V sama dengan K kali N2O5. P nya itu 1 tadi ya. Udah misalnya saya ambil dari. Saya cari K dari data 1. Karena pakai data berapa aja pasti hasilnya akan sama. Oke. Saya ulangin. V sama dengan K kali konsentrasi N2O5. Yang tadi pangkat P, P nya 1. Jadi udah P nya saya coret. Jadi sisa 1 ya. Nah maka dari sini kan dapat K sama dengan V per konsentrasi N2. O5. Masukkan aja data 1 ya. Jadi sama dengan V nya itu adalah 8 kali 10 pangkat minus 5. Sedangkan konsentrasinya 0,2. 0,2 itu 2 kali 10 pangkat minus 1. Berarti dapatlah ini 4 kali 10 pangkat minus 4. Ini nilai K nya. Order dapat, K dapat, baru kita masuk ke data keempat ini untuk menentukan nilai X. X itu laju ya. Jadi V sama dengan K nya udah dapat 4 kali 10 pangkat minus 4. Kalikanlah dengan konsentrasi N2O5 kali 0,5. 4 kali 0,5 itu 2 ya setengahnya ya. 2 kali 10 pangkat minus 4 nih. Inilah nilai X. Opsinya yang bola, yang B. 36 pada suhu tertentu 16 gram gas SO3 terurai menjadi SO2 dan O2 dengan derajat disosiasi 40%. Alfanya ya. Tekanan total gas 27 atm. Yang ditanya harga KP nya berapa. Oke jadi SO3 itu 16 gram. Dia berapa mol gitu ya. Nah jadi kita harus cari MR nya SO3. 32. Oh itu kan 16 kali 3 yang 48. Berarti 80. Berarti ini 16 gram per 80 gram per mol. Oke 800 ya. 80 gram per mol. Berarti ini 0,2 ya. 0,2 mol. Lalu katanya alphanya adalah 40% atau 0,4. Alpha itu menyatakan jumlah yang bereaksi dibagi dengan keadaan mula-mulanya. Atau yang bereaksi sama dengan berarti alpha kali mula-mula kan. 0,4 kali mula-mulanya 0,2. Jadi 0,08. Nah jadi kita aplikasikan ke dalam persamaan reaksinya. SO3 menjadi SO2 tambah O2. Belum setara ya. Tinggal kali 2 aja disini. Supaya S dan O nya setara. Mula-mula kan 0,2 mol. Ini belum ada, belum ada. Lalu yang bereaksi adalah 40%-nya dari 0,2 ini. Nah jadi taruh disini 0,08. Maka disini pun 0,08 ya. Karena koefisien mereka sama. Nah di O2 koefisiennya 1 ya. Setengahnya. Berarti 0,04. Turunkan 0,12 ya. 0,08. 0,04. Nah untuk menentukan KP kita butuh mol total. Mol total pada keadaan setimbang. Ya tambahkan aja 0,12. Tambah 0,08. Tambah 0,04. Berarti 0,24 ya. Oke. Tadi ada P totalnya. P total sama dengan 27 atm. Nah saya masuk ke sini ya. KP adalah P dari SO2 Pangkatkan koefisiennya Kali P dari O2 Pangkat koefisien 1. Jadi produk itu ya. Jadi produk per reaktan. P SO3 Kwadrat. Nah mencari P dari SO2 Caranya Saya bisa-bisa tempatnya ya. P SO2 Caranya adalah Molnya 0,08 Dibagi mol total. 0,24 Kali P total. 27. Atau Ini kan bisa Sepertiga ya. Kali 27. Sebenarnya bisa 9. Tapi biarkan aja dulu seperti ini. Ya karena kan nanti kalian gak pakai kalkulator ya. Sedangkan untuk P dari O2 Caranya sama. Molnya 0,04 Per 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 0,24 Kali 27 4 per 24 1 per 6 ya. 1 per 6 kali 27. Sedangkan P dari SO3 Molnya 0,12 Per 0,24 total Kali P total Kali P total P total 27 12 per 24 kan 1 per 2 ya. Nah kita masukkan lah ke sini Angka-angkanya P dari SO2 Tadi adalah 1 per 3 Kali 27 Tapi kuadrat O2 nya 1 per 6 kali 27 SO3 nya 1 per 2 Kali 27 Tapi Kuadrat Oke. Kalau kita Bongkar lagi ini Sama dengan 1 per 3 kuadrat Kan 1 per 9 ya. Kali 27 Kuadrat Ya 27 Ini pangkat 2 Dikali 1 per 6 Dikali 27 Dibagi Setengah kuadrat kan 1 per 4 Kali 27 Kuadrat Nah jadi 27 kuadrat itu bisa Dicoret Atas bawah 1 per 9 Kali 1 per 6 Adalah 1 per 5 4 ya. 1 per 5 4 kali 27 Per 1 per 4 2 per 5 4 adalah Setengah ya. Setengah Per 1 per 4 Setengah Kali 4 4 per 1 Berarti 2 Nilai KP nya 2 Lanjut Nomor 3 Pada elektrolisis 2 liter Larutan ZnSO4 Elektrodenya Platina atau PT Inert ya Dihasilkan Larutan dengan PH 2 Min log 4 Zn Arnya 65 Yang ditanya Masa endapan yang terbentuk Berapa gram Jadi bongkar dulu ZnSO4 Diuraikan menjadi Zn2 plus Tambah SO4 2 Min Di anode Si SO4 2 Min itu Berkompetisi dengan air ya Karena ini larutan Dan dia kalah Jadi air yang mengalami Oksidasi di anode Reaksinya 2H2O Menjadi 4H plus Tambah O2 Tambah 4 elektron Sedangkan di Katoda Karena Zn2 plus Ini Ion yang datang dari Logam yang Tidak reaktif Kurang reaktif Berarti dia Menang sama air Maka Ini Zn2 plus Yang kena Reduksi di Katoda Terbentuk Endapan Zn Nah ini yang dicari Endapan ini Berapa gram Gitu ya Lalu Kita bongkar dulu nih PH sama dengan 2 Min log 4 Perhatikan Konsentrasi H plus 4 kali 10 pangkat Minus 2 Ini Mol per liter Ya Molaritas itu ya Artinya Setiap 1 liter Terdapat 4 kali 10 pangkat Minus 2 mol Si H plus Sedangkan Dia minta 2 liter kan Kalau 2 liter Berarti 8 kali 10 pangkat Minus 2 mol H plus nya Oke Jadi pindahin Ke H plus ini 8 kali 10 pangkat Minus 2 Mol Nah kan Yang ditanya Zn Jadi kita harus Pindahin Atas ke bawah Itu gimana caranya Caranya adalah Melewati yang namanya Elektron Ini Karena Karena koefisien H plus dengan Elektron Sama-sama 4 Maka Mol nya Juga Sama Ini Ya Elektron Di katoda Dan anode Itu sama Jadi jangan takut Ini kan 4 elektron Di bawah 2 elektron Kok sama gitu Kita kali 2 Semua di bawah Juga Gak apa-apa kan Jadi Orang sering Kali 2 Ini Jadi 4 Ini kali 2 Atau sama aja Elektron dengan Zn nya 2 banding 1 Jadi ini 8 kali 10 pangkat Minus 2 Maka Zn nya Pasti setengahnya Karena koefisiennya Setengah dari elektron Setengah kali 8 kali 10 pangkat Min 2 4 kali 10 pangkat Minus 2 Mol Atau 0,04 Ya Sudah dapat Mol nya Tinggal cari masa Mol kali AR 0,04 Kali 65 2,6 Ada nih Yang B Yang bola 38 Suatu unsur radioaktif Meluruh 87,5% Dalam waktu 300 Hari Waktu paruh Unsur radioaktif Tersebut Adalah Berapa hari Waktu paruh Waktu menjadi Separuhnya Ya Jadi Awal dulu ya Awal itu Berarti kan kita anggap Awalnya 100% Karena bermain di Persentase kan Lalu di Lalu di keadaan Akhir Berarti 100% Dikurang 87,5% 12,5% Keadaan Akhirnya Ya Karena dia Meluruh 87,5% Dari 100% Itu Berarti Sisanya kan 12,5% Kan Nah Itu yang 300 itu Adalah T 300 hari Yang ditanya Waktu paruh Waktu paruh itu T setengah Ya Paruh itu Separuh ya Setengah bagiannya ya Ini berapa hari Itu ya Kalau data-datanya Sudah dapat Nah Kita Masukkan Ke rumusnya Jadi Untuk Waktu paruh ini NT Per N0 Sama Dengan Setengah Pangkat T Per T Setengah Nah Itu ada muncul Waktu paruhnya NT Adalah Keadaan Akhirnya 12,5% N0 Keadaan Mula-mulanya Awalnya 100% Setengah T nya 300 ya T setengah Yang dicari 12,5 Per 100 itu 1 per 8 Setengah 300 Per T setengah 1 per 8 Itu Setengah Pangkat 3 Setengah Pangkat 300 Per T setengah Ini Sudah sama Berarti Sisa 3 Sama dengan 300 Per T Setengah Atau T setengah Waktu paruhnya Adalah 300 Per 3 100 Hari Yang C 39 39 Pada fase gas Jumlah orbital Yang ditempati pasangan elektron Pasangan Ada dua kunci disini ya Orbital Dan Pasangan X 25 Tapi 3 plus X 25 1 S2 2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 Sampai 4S2 itu 20 ya Berarti sisa 3D5 Nah lalu Ini 3 plus X25 3 plus Nah buang 3 ini 3 plus itu artinya melepas 2 ya Melepas Membuang 2 Jadi Saya Gini dulu deh Ini kan sampai ke sini Argon kan Jadi Argon 18 kan Argonnya Sisanya 4S2 3D 5 Ini D itu transisi berarti ya Gulungan B Nah untuk transisi seperti itu Kalau kita mau buang elektron Kita buang dulu dari 4S Baru nanti dari 3D Jadi gini ya X25 Kalau D jadi 3 plus Sampai ke argonnya Tetap aja ya Tulis 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 Nah baru kan 4S2 itu habis Karena yang dibuang kan 3 Ini buang 2 dulu Dari sini Berarti 1 lagi buang dari sini kan Maka sisa 4 Ya maka disini tinggal 3D 4 Nah ini komposisi ionnya ya Nah yang ditanya orbital yang isinya elektron berpasangan Nah jadi kan kalau S itu kan kotaknya 1 Kotaknya orbital ya Isinya 2 elektron Udah berpasangan ya Disini juga sudah berpasangan P itu kotaknya 3 Semoga muat ya Muat-muatin lah Yang penting sudah berpasangan semua 6 nya ya S Nah P lagi 1 2 3 4 5 6 Untuk D itu kotaknya kan 5 1 2 3 4 5 Tapi isinya 4 elektron 1 2 3 4 Yang ditanya tadi adalah kotaknya atau orbital yang isinya Pasangan Berarti kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ini kan Gak pasangan Yang diminta yang berpasangan Berarti ada 9 Orbital Jawabannya yang C 40 Sipat kolligatif ya 6 gram suatu senyawa non elektrolit Dalam 100 gram air mendidih 100,52 derajat celcius Suhunya ya Mendidihnya Kemungkinan senyawa tersebut apa Jika KB air 0,52 Dan ini air dari unsur-unsurnya Oke Nah jadi kita cek dulu Deltanya Selisihnya Delta TB ya B itu boil Didih ya Selisih antara Titik didih larutan Dengan Larut murni Ini larutannya 100,52 derajat celcius Sementara air normal kan 100 Larut murninya kan 100 derajat celcius Maka delta TB nya adalah 0,52 derajat celcius Kenaikan titik didihnya Lalu delta TB itu adalah KB kali Molalitas 0,52 Sama dengan KB nya pun 0,52 Maka pasti Molalitasnya adalah 1 Molal Nah untuk tahu Dia A, B, C, D, E Ini yang mana Senyawanya Berarti kita Cari MR nya Kita bisa menghitung Dari MR nya nanti Nah bagaimana carinya Kita bongkar ini Molalitas Adalah Masa Dalam gram Dibagi MR Jat nya Kali 1000 Per Gram pelarutnya Disini pelarutnya air ya Masukkan angkanya Molalitasnya 1 Masanya 6 gram MR nya kita cari 1000 Per 100 Coret 10 Berarti MR nya 60 Tinggal cek Di antara A, B, C, D, E Ini Mana yang MR nya 60 Dan non elektrolit Nih Urea ya Non elektrolit MR nya 60 Yang A ya 4, 1 Senyawa 2 butena Diadisi dengan air Katalisnya asam Fosfat Lalu Jadi produk ya Ada hasil Hasil reaksi ini Lanjut Dioksidasi dengan Kalium dikromat Hasil akhirnya apa Jadi 2 butena CH3 CH CH CH3 Ini 2 butena Tambahkan H2O H2O itu HO Katalisnya asam Nanti H itu masuk Satu-satu ke sini Untuk H disitu putus Double bond Berarti CH3 CH dapat 1H Berarti CH2 Rangkap Jadi single CH1 nya Dapat OH Ini hasil Dari yang pertama Kemudian Dioksidasi Dengan Kalium dikromat Oksidasi Oksidasi Oksidatornya Kalium dikromat Nah karena ini Adalah Alkohol Dan OH Ada di nomor 2 Ini alkohol Sekunder Alkohol sekunder Itu Dioksidasi Jadi Keton Nah jadi Yang ini Hasil oksidasinya Adalah CH3 CH2 CO CH3 Nomori Namanya Butanon Keton ya Dengan C4 Opsi yang tepat Yang C 42 Ada asam amino Alanin Ini ya Strukturnya Tapi udah dikasih tau MR nya 89 Berpolimerisasi lah Membentuk protein Dengan MR 7118 Setiap 2 Molekul asam amino Bergabung Dan akan melepaskan 1 Molekul Air Jumlah asam Amino yang telah Berpolimerisasi Itu ada berapa banyak Oke jadi tinggal Ini ada seperti pola lah ya Jadi jumlah Saya buat N ya Jumlah dari suatu Monomer Satu unit ya Itu sama dengan Polimer Ditambah N-1 Air Ini patternnya ya Polanya ya Nah jadi Monomer dan polimer Ini diwakili oleh MR nya Jadi N dikali MR nya 89 Monomer nya kan si alanin ya Polimer nya MR nya 7118 Tambah N-1 Air itu kan H2O18 ya Jadi Rapikan dulu 89N sama dengan 7118 7118 Tambah Kalau 18 nya masuk Jadi 18N Min 18 kan Oke jadi 89N kurang 18N berarti tinggal 71N 7118 Kurang 18 Berarti 71 00 TN nya Atau jumlah Monomer nya Jumlah Alanin nya Adalah 7100 Dibagi 71 100 buah Yang telah Berpolimerisasi Yang E 43 Jika ke dalam air Dimasukkan Amonia NH3 ya Terjadi Kesetimbangan berikut NH3 Tambah H2O Setimbang NH4 Plus Tambah OH Pasangan berikut Yang merupakan Asam Adalah NH3 Tambah H2O NH4 Plus Tambah OH Jadi sebenarnya Cari aja Yang mirip-mirip Pasti itu Sudah jadi pasangan Jadi misalnya NH3 Pasti lihat disini NH4 Plus Lihat H2O Pasti lihat disini OH Nah yang gampang Dilihat adalah H2O Ke kanan Menjadi OH Ada yang hilang kan Ada yang Lepas disini Disini Lepas H Plus Spesie yang melepas H plus Namanya Asam Ketika dia Melepas H plus Dia berubah Menjadi Basah Konjugasi Kemana H plusnya Ditangkap oleh Si NH3 Makanya NH3 nya Berubah Jadi N64 Kan Tangkap H plus Spesie yang menangkap H plus Adalah Basah Ketika menangkap H plus Dia berubah menjadi Asam Konjugasi Yang ditanya kan Asam ya Ini asam Dan ini asam Berarti H2O Dengan N64 Plus Atau N64 Plus Dengan H2O Yang B 44 Senyawa 2 butanol Bersifat Optisaktif Benar Sebab Senyawa 2 butanol Memiliki Atom karbon Asimetrik Atau atom Karbon Biasa disebut Kiral ya C kiral Ya benar nih Dua-duanya Jadi 2 butanol CH3 CH OH CH2 Ini saya buat Ini saya buat Gini deh CH2 CH3 Nah disini ada Satu buat C kiral C asimetrik Karena Empat tangannya Mengikat Atom Atau gugus Yang berbeda Nah jadi Untuk dapat Bersifat Optisaktif Harus punya C kiral ini Nah jadi Yang atas bawah Ini benar Dan berhubungan Jadi karena 2 butanol Punya atom Karbon Kiral Maka 2 butanol Bersifat Optisaktif Dapat Memutar Bidang Polarisasi Berarti ini Benar-benar Dan berhubungan Yang A Terakhir 45 Unsur helium Terletak pada Golongan yang Sama dengan XE Benar Ini dua-duanya Gas mulia Gas mulia 8A Lalu Sebab Unsur HE dan XE Memiliki Jumlah Elektron Valensi Yang sama Ini salah Walaupun mereka Segolongan Tapi HE dan XE Itu tidak Sama Karena HE itu 2 XE itu Belakangnya 8 Jadi Untuk Satu Golongan Itu Itu kan Punya Kemiripan Sifat Jadi Mereka Punya Kemiripan Sifat Yang lainnya Memang Di Golongan Lain Punya Kemiripan Sifat Dan Juga Punya Elektron Valensi Sama Tapi Kalau Di gas Mulia Ada Yang Kemiripan Sifat Pas Tapi Elektron Kampalensinya Beda Tapi Tetap Satu Golongan Jadi Yang Atas Benar Bawah Salah Berarti Ini Masuk C Oke Selesai Latihan Soal Persiapan Ujian Tulis Seleksi Mandiri Untuk UGM Mudah Mudah Bisa Dimengerti Ini Part 3 Bisa Dipahami Mudah Mudah Bisa Membantu Buat Kalian Yang Terutama Sedang Mempersiapkan Diri Mohon Maaf Kalau Ada Kesalahan Kekurangan Saya Cuma Niat Bantu Saja Dan Jangan Lupa Cek Terus Update Terus Video Video Terbaru Lainnya Di Channel Fyvon Chemistry Sampai Jumpa Dan Bye Bye Bye